Kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata KKB kembali terjadi di Distrik Laga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibatnya, satu personel TNI terluka. Aparat TNI Polri memburu pelaku. Baku tembak kamera aparat keabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi Sabtu-Sori di Kampung Jengkerpaga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Jaya. Aparat bersama Forkopimda, Kabupaten Puncak, datang untuk mengecek lokasi penganiayaan tukang ojek dan kamp pekerja PT. Unggul yang dibakar oleh KKB, kami selalu. Usai melakukan pengecekan, rombongan yang hendak kembali ke kota mendapatkan tembakan. Baku tembak pun tak dapat dihindari. Seorang anggota TNI terluka tembak dilarikan untuk mendapatkan perawatan medis. Sebelumnya pada kami selalu, seorang tukang ojek dia niaya. Sementara, kamp pekerja PT. Unggul yang melakukan proyek pembangunan jalan dan jembatan dibakar oleh KKB. Menurut polisi, kelompok kriminal bersenjata yang menyerang aparat adalah kelompok pimpinan Lekagak Talenggen dan kelompok pimpinan Tinus Kaluar. Namun, dalam perjalanan kembali, pasukan TNI Polri mendapatkan tembakan baik dari arah depan maupun dari arah kiri dan kanan sehingga seluruh personil gabungan TNI Polri melakukan pembalasan tembakan ke arah kelompok KKB. Kontak tembak ini merupakan yang kedua dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, pada Rabu pekan lalu, aparat gabungan TNI Polri juga terlibat kontak tembak selama liba jam dengan KKB. Hingga minggu siang, situasi kota Ilaga aman dan kondusif. Aparat gabungan terus bersiaga dan menggelar patroli rutin. Dari Puncak Jaya Papua, Edi Siswanto, melaporkan.